selamat menikmati selamat menikmati tempat wisatanya itu kemakan kemana kita kita ikut nah kita kesini tempatnya di danau lutkucak jagong jeget kita akan eksplor lebih jauh ini tempat ini ya gimana dulunya dan gimana kondisinya sekarang dulu mungkin sekitar ya terakhir kali saya kesini sekitar 10 tahun yang lalu tapi saya akan coba kesana lagi tapi kalau ke jalan ini saya mungkin tiap minggu lewat sini oke ya kita akan ke bawah langsung kita dekati danau nya ya danau nya ada di bawah sana gimana kondisinya sekarang ayo kita sana oh 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 selamat menikmati coba coba dua orang yang lagi tongkrong ini ternyata di samping danau karena ada si guguk ya cocok ini dua orang lawan dua guguk ya coba wani gak wani gak aduh terhimpit kita nah ini saya sudah ada di tepat di samping danau lutkucak jagong jeget ini kalau saya perhatiin yang berbeda bedanya sekarang sama 10 tahun yang lalu itu ini belum dangkal seperti ini jadi disini masih dalam ya masih masih gak ada apa rumputan rumputan seperti ini jadi kalau sekarang itu kondisinya benar-benar udah yang apa namanya rumput-rumput udah masuk ya mungkin ini udah sangat dangkal dan pada saat musim-musim kemarau ini benar-benar kering ini danau ini kita coba akan lihat ke sebelah sana itu nah disana juga kelihatannya lebih bagus lagi spotnya aduh aduh ini betul-betul tamasan kayak gini coba kita lihat tempatnya mungkin sekarang danau lutkucak ini hanya menjadi spot tempat memancing mungkin ya tapi saya gak tahu apakah ada ikannya atau enggak yang jelas jika memang ingin dijadikan sebagai tempat wisata maka ya mau tidak mau harus dilakukan renovasi arti harus dilakukan pengerukan kembali supaya memang betul-betul dalam gitu nah jadi mungkin nah seperti ini nah ini adalah biasanya ini dibuat sebagai tempat mancing ya oleh warga lokal disini nah jadi satu-satunya tempat yang masih bener-bener asri dan masih apa namanya betul-betul gak perlu renovasi gak perlu renovasi atau memang ini apapun kondisinya entah dia musim kemarau ataupun musim penghujan nah ini gak pernah kering nih kalau bagian sini nih saya kurang tahu mungkin daerah sini ini memang di tempat situ tuh itu memang mata airnya tuh dari sebelah situ ya tapi gak tahu kalau di sebelah sana saya perhatikan dari jalan besar dari jalan karena kan danau ini tepat di samping jalan atu lintang jalan poros atu lintang jagung jeget nah hanya daerah sini nih yang gak pernah kering ini sekarang kebetulan di jagung lagi musim ya musim kemarau dan musim penghujan itu ya mungkin kadang besok hujan sekarang kemarau atau panas gitu kan tetapi apabila dia kemarau atau musim kemarau jangka panjang ya sekitar mungkin sampai 5-6 bulan danau ini bener-bener kering kering mungkin hanya di bagian sini aja nih yang sedikit masih tersisa air gitu nah kalau ini kan masih masih apa ya masih layak dibilang danau karena masih luas ya tapi dulu-dulunya sebenarnya ini sangat luas sampai ke ujung-ujung sana itu semuanya air ini penuh nah tapi sekarang gak tau dan apakah disini juga ada ikannya atau tidak nah itu saya juga kurang tau persis kalau ada pun mungkin kepras buat kalian yang tinggal di daerah Gayu Dataranti Gayu Takengon Aceh Tengah daerah bener-bener ya mungkin untuk yang hobi mancing mungkin bisa dicoba ini di tempat sini apakah ada ikannya atau enggak ini bisa jadi menjadi salah satu tempat nih kalau ya mungkin biasanya yang banyak mancing-mancing disini hanya orang-orang jagung sih tapi gak tau kalau orang dari luar apakah juga ada dan ada ikannya atau tidak saya juga kurang tau karena saya kurang terlalu hobi mancing karena memancing itu membutuhkan kesabaran saya orang yang gak sabaran apalagi soal uang waduh perjuangan demi konten belesek-belesek teganggu di live ini bahaya ini guys wah aman kayak ada kayu nah waduh nikmat sekali memang karena udut mancing jadi jadi mancing ke jambira mancing ke jambira baru datang bangin ini maghrib balik jadi mungkin sekitar habis-habis sasar untuk ngilangin suntuk mancing beliau ke sini dan sudah ada dapatnya kita coba cek dapetnya nih ya itu dapetnya nampak gak ya ya nampak nampak dapetnya lele 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 apa lo kot lele oh itu dapetnya lele satu saya gak berani ngangkat ngebok ucul nah jadi daerah jalgong daerah jalgong selain mendanong di tempat mancing yang yang apa yang tegelah maksudnya gak jadi gedung terus saya dengar kleser itu daerah mana kleser oh sungai batu lintang jadi selain di sini itu juga ada di kleser kleser itu tepatnya jalan mau ke jagung jagat itu ada di atu lintang itu ada kilang tempat penggilingan batu jadi pasir daerah situ juga ada kleser itu malah ikannya besar-besar ya kayaknya terus ikan kayak apa tenggaring gegaring gegaring pun anak jadi selain di kleser selain di dana ulutkucak ini juga ada di kleser tadi ikannya besar-besar biasanya lilih dumbu bawah ikan emas bawa ikan emas ujair terus gegaring ya keperas gede-gediga nginep bunyi pun gelombin ya sing mancing orang 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 yang mancing hai 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 bianlah kayaknya ngetiknya berarti sih anak di siap-siap di Sibira di Sibira gak bakal di Lek gak jadi maka kok lah di Sibira jadi jadi for your information jadi Lektutur ini sebenernya kemarin baru membedak balong di Leksino jadi ini baru diisi pipitan cair itu sekitar 300 biji besar-besar jadi kalau kamu mau jagung jangan lupa pancingnya sampai banyak cair pipitan bener bakleng nah jadi seperti itu tadi wawancara atau sedikit bincang-bincang saya ternyata ketemu dengan tetangga saya Lektutur yang kebetulan dia memang hobinya mancing dan lagi kebetulan ke dan lelut kucak ini dan udah dapet satu ikan lili kecil ya ikan lili lokal orang sini bilangnya ya tadi saya udah muter-muter ke seluruh tempat jika kalian ke jagung ya jadi salah satu tempat yang perlu kalian kunjungi adalah dana ulut kucak ya karena memang gratis wajar lah gak ada fasilitas yang memadai ya karena memang ala kadarnya ya itu tadi seperti yang saya sampaikan cuma sebatas untuk orang memancing bukan memang bukan untuk sempat foto-foto tapi kalau untuk pertama kali kesini dan kalian bukan orang ini saya pikir sangat recommended jadi kalau kalian suka dengan video ini jangan lupa di like, komen, dan subscribe thank you bye